Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang mantap dan kurang semangat Mungkin masih agak ngantuk Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha awludduha kata Allah Jika kalian dihormati dengan suatu penghormatan Disini contohnya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka balaslah penghormatan tersebut dengan penghormatan yang lebih baik Ketika ada orang memberikan salam Dijawab Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu adalah penghormatan yang lebih baik Awludduha kata Allah subhanahu wa ta'ala Atau dengan salam penghormatan yang serupa Ini ada dalam saling hormat menghormati Bukan hanya di dalam salam Di kegiatan manapun Di sikap manapun Dan juga Nabi SAW bersabda Awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahababtum kata Nabi Wahi sahabatku maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara Yang apabila kalian mengerjakannya Maka kalian akan saling sayang menyayangi Mau ya Rasulullah Apa itu ya Rasulullah Kata Rasulullah Afshu'assalamabainakum Sebarluaskanlah salam diantara kalian Ini salam InsyaAllah kalau seandainya kita sering menjawab Dan mengucapkan salam Kita akan saling sayang dan menyayangi Dan juga disebutkan bahwasannya Ada enam golongan yang tidak diwajibkan Untuk menjawab salam Yang pertama orang yang tertidur Orang yang tuli Orang yang bisu Orang yang gila Orang yang mati Dan orang yang kafir Semoga disini tidak ada dari enam golongan ini Karena itu saya ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dan yang saya muliakan Pengurus Masjid Agung Istiqomah Yang telah membuat mengadakan acara ini Disebutkan Barang siapa Yang menunjukkan Suatu kebaikan Memfasilitasi Suatu kebaikan Hanya dengan menunjuknya saja Maka Dia akan mendapatkan pahala Seperti orang yang mengerjakannya Kita doakan Semua pengurus Masjid Agung Istiqomah Diberikan kemudahan oleh Allah SWT Diangkat derajatnya Dan dikabulkan hajatnya Dan hadirin Hadirat Yang telah melangkahkan kakinya Di subuh ini Dimana orang-orang pada tidur Tapi kita semua melangkahkan kaki kita Untuk mendengarkan Menghadiri majlis ini Semoga semua yang hadir disini Mendapatkan berkah dan rahmat Dari Allah SWT Dipermudah segala urusan kita Dikabulkan hajat kita Dan dikumpulkan bersama Nabi SAW Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Yang telah memberikan kita Berbagai macam ni'mat Disebutkan dalam Al-Quran Jika kalian ingin menghitung ni'mat Kata Allah Kalian tidak akan sanggup Akan tetapi Sebagian orang banyak salah Mengartikan ni'mat tersebut Sebagian orang mengartikan Bahwasannya ni'mat yang indah Adalah kekayaan Banyaknya harta Padahal Banyak orang yang punya harta banyak Tapi hatinya gelisah Entah kemana Kalau memang dengan harta kekayaan Bisa membuat kita Menjadi orang soleh Maka korun Tidak akan ditenggelamkan oleh Allah Tidak akan dibinasakan oleh Allah Beserta harta-hartanya Ada sebagian orang mengatakan Bahwasannya ni'mat yang paling baik Ni'mat yang paling mewah Itu ialah mempunyai jabatan yang tinggi Padahal Banyak orang yang punya jabatan tinggi Tapi pikirannya pusing Karena banyak pikiran Stres Tidak tenang hidupnya Jika Punya jabatan yang tinggi Adalah sesuatu ni'mat yang mulia Maka fir'awun Tidak akan ditenggelamkan oleh Allah Beserta pasukannya Dan diabadikan sampai sekarang Karena itu Alhamdulillah Kita syukuri Apa yang kita punya sekarang Apa yang kita punya sekarang Kita syukuri Dan jangan Apa namanya Meminta yang terlalu berlebihan Karena Allah Sudah memberikan kita Semua kecukupan Disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Najm Ayat 48 Sesungguhnya Allah SWT Telah memberikan Kekayaan Dan kecukupan Bukan miskin Lawan kata kaya Disini bukan miskin Tapi cukup Allah memberikan manusia Kecukupan Cukup semuanya Tidak ada orang yang miskin Hanya perasaan kita Yang tidak pernah Merasa cukup Selalu ingin ini Ingin itu Tidak pernah cukup Karena itu Kita dianjurkan Untuk bersifat Kona'ah Selalu merasa cukup Di dalam sebuah syair Dikatakan bahwasannya Wa'idha ma'kunta Fiqol bin kunuin Fa'antawa malikul dunia Sawau Disebutkan disitu Jika Kalian Punya Sifat kona'ah Di dalam hatimu Maka antara engkau Dan seorang raja di dunia Itu setara Sama saja Kenapa? Karena punya hati Yang selalu merasa cukup Selalu merasa cukup Akan tetapi Memang rejeki kita Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita juga harus Disuruh berikhtiar Untuk berusaha Disebutkan dalam Sebuah cerita Di zamannya Ibrahim bin Adham Waktu itu Ibrahim bin Adham Di masa belajarnya Dia sering Apa namanya Berkelana Berdagang Berniaga Ketika Di sebuah perjalanan Di padang pasir Dia melihat Burung jatuh Seekor burung jatuh Dia lihat Dia perhatikan Ini burung Membutuhkan makanan Dan dia lumpuh Tidak bisa ngapa-ngapain Kalau seandainya Allah masih memberikan Dia rejeki Maka aku Akan berhenti Bekerja Kata Ibrahim bin Adham Ini burung Sudah tidak bisa Ngapa-ngapain Sudah cacat Kalau seandainya Dia masih hidup Allah berikan Dia rejeki Aku akan berhenti Bekerja Kata Ibrahim bin Adham Tapi kalau seandainya Dia masih Dia mati Aku akan lanjut Bekerja Akhirnya Dia tunggu Dia tunggu Ada seekor burung Membawa makanan Di mulutnya Kemudian Dikasih burung Yang cacat tersebut Kata Ibrahim bin Adham Sudah Aku tidak mau Kerja lagi Untuk apa kerja Ini burung Yang tak bisa Ngapa-ngapain Sudah cacat Diberikan Allah Rejeki Sudah Aku tidak mau Kerja lagi Kata Ibrahim bin Adham Akhirnya Hal tersebut Didengar oleh Ashibli Seorang ulama Orang Masya Allah Waliullah Pada zaman itu Dia datang Ibrahim bin Adham Wahai Ibrahim bin Adham Betulkah Engkau tidak mau Kerja lagi Karena perihal Yang kau lihat Betul Untuk apa Saya kerja Allah sudah Memberikan kita Rejeki Allah sudah Menetapkan Rezeki kita Masing-masing Burung tadi Saja Yang sudah Tidak bisa Ngapa-ngapain Yang sudah Cacat Tidak bisa terbang Di padang pasir Lagi Masya Allah Berikan dia Rezeki Untuk hidup Untuk apa kerja Langsung dijawab Sama Syekh Ashibli Wahai Ibrahim Kenapa Engkau memilih Burung yang lemah Pilih burung Yang kuat Kenapa Engkau memilih Burung yang lemah Hanya menunggu Sesuatu dari orang Hanya menunggu Belas kasih dari orang Hanya menunggu Belas kasihan dari burung Yang memberikannya makan Jadilah burung yang kuat Yang memberikan Burung yang lemah Tadi makan Jadilah orang yang kuat Yang bisa menafkahi Membantu kaum muslimin Yang lemah Akhirnya Tersadar Ibrahim Bin Adham Dia mulai bekerja Bekerja dan bekerja Sampai menjadi ulama Orang soleh Dan Masya Allah Hadirin Jemaah subuh Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melihat perkumpulan kita ini Saya mengingat Hadis Nabi S.A.W Tentang keutamaan Majlis-majlis Seperti ini Jadi riwayatkan Dari Abu Darda Abu Darda Adalah salah seorang Sahabat Nabi Yang Masya Allah Sebelum Islamnya Dia seorang saudagar Yang lumayan kaya Dan cukup sukses Akan tetapi Setelah dia masuk Islam Dia Jual semua hartanya Dia berikan semua hartanya Ke jalan Allah Untuk Rasulullah Untuk dakwahnya Rasulullah Dan dia menjadi Seorang yang zuhud Dan seorang yang Taat beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saking zuhudnya Abu Darda Ketika anaknya Ingin dilamar Seorang Pejabat tinggi Kalau sekarang Istilahnya gubernur Ingin dilamar Pejabat tinggi Abu Darda menolak Apa kata Abu Darda Wahai Amir Wahai gubernur Aku sudah Membesarkan anakku Aku sudah Mendidik dia Mendekatkan dia Kepada Allah Mengajarkan dia Salat Al-Quran Untuk cinta Kepada sunnah-sunnah Rasul Aku takut Hidupmu Tidak sama Dengan hidup kami Aku takut Nanti ketika Dia ikut Denganmu Hidupmu Banyak gemerlapnya Engkau nanti Mengajak dia Bertemu dengan orang Engkau bertransaksi Dengan ini Ngurus ini Ngurus itu Pergi ketemu orang Lain dan sebagainya Aku takut Anakku nanti Ketika ikut Denganmu Dia akan meninggalkan Sunnah-sunnah Allah Meninggalkan Amalan-amalan Yang sudah aku ajarkan Kepadanya Ini saking zuhudnya Abu Darda Anaknya Dilamar Seorang gubernur Yang takat beribadah Kepada Allah Dia tolak Karena dia takut Amalan sunnah Yang ditinggalkan Di lain kisah juga Abu Darda Adalah Seorang Yang Masya Allah Di antara Kisah-kisah Fenomenal Kisah-kisah cinta Yang indah Dalam Islam Abu Darda Termasuk Banyak kisah-kisah Indah Dalam Islam Tulis anda yang kita pelajari Kisah-kisah cinta Yang indah Dalam Islam Itu banyak Yang pertama Kisah cinta Nabi Allah Adam Dan Siti Hawa Kisah cinta Yang tidak pernah Mengenal mantan Bagaimana Mengenal mantan Sedangkan mereka Adalah orang pertama Yang ada di muka bumi Kisah cintanya Zulaikha Dan Nabi Allah Yusuf Ketika Zulaikha Mengejar Yusuf Allah jauhkan Yusuf Dari Zulaikha Tapi ketika Zulaikha Mencintai Allah Dekat dengan Allah Allah dekatkan Yusuf kepada Zulaikha Cintai dulu Sang pemilik cinta Baru kita bisa Mendapatkan Hambanya Kisah cintanya Rasul Juga indah Ketika itu Rasul Menunggu Waktu itu Siti Aisyah Menunggu Kepulangan Rasul Sampai-sampai Dia tertidur Di pintu Dan ketika Rasul pulang Agak kemalaman Rasul takut Membangunkan Sayyidah Aisyah Akhirnya dia tidur Di depan pintu Sama-sama tidur Dekat pintu Dan ini cerita tentang Abu Darda Dan Salman Al-Farisi Waktu itu Salman Al-Farisi Ingin melamar Seseorang Salman Al-Farisi Ingin melamar Seseorang Jadi Dia takut Saya ini orang Persia Bukan orang Asli sini Saya takut Ketika saya melamar Saya akan Ditolak Akhirnya Salman Al-Farisi Memanggil Sahabatnya Abu Darda Wahai Abu Darda Maukah kau Menemaniku Untuk melamar Seseorang yang Uskai Fadal Ayo silahkan Mabruk Silahkan Aku temani Pokoknya Aku angkat Angkat namamu nanti Ketika berhadapan Dengan perempuan tersebut Akhirnya Mereka pergi Melamar Pergi melamar Singkat cerita Ketika mereka Melamar Perempuan tersebut Yang dipilih Adalah Abu Darda Bukan Salman Al-Farisi Padahal Salman Al-Farisi Yang mencintai Perempuan tersebut Karena kesolehannya Dan Masya Allahnya Abu Darda Abu Darda Yang dipilih oleh Perempuan tersebut Ditikung sama temannya sendiri Nah ini Banyak sekali Cerita-cerita cinta Di dalam Islam Dan juga ada Salah satu cerita Tentang Abu Darda Bahawasanya Ketika Dia berkumpul Di dalam masjid Zikir dengan Para sahabat Ada seorang sahabat Datang Wahyu Abu Darda Rumahmu kebakaran Wahyu Abu Darda Rumahmu kebakaran Abu Darda Mengatakan Tidak rumahku Tidak kebakaran Wahyu Abu Darda Aku dari tempatmu Aku dari daerahmu Aku melihat kebakaran Di daerahmu Dan rumahmu kena Tidak Rumahku tidak kebakaran Kata Abu Darda Allah ini orang Saya dari rumahnya Masih dia bilang Kayak gini Akhirnya datang Satu sahabat yang lain Abu Darda Mana Abu Darda Abu Darda Ya kenapa Rumahmu kebakaran Tidak rumahku Tidak kebakaran Kata Abu Darda Yakin Abu Darda Wahyu Abu Darda Rumahmu kebakaran Tidak rumahku Tidak kebakaran Aku yakin rumahku Tidak kebakaran Karena aku mengamalkan Apa yang dijajarkan Nabi SAW Kaget sahabat Ini kalau sudah Nyangkut sama Nabi Angkat tangan Diam sahabat dua tadi Akhirnya Ayo kita ke rumah saya Kata Abu Darda Abu Darda yang ngajak mereka Akhirnya Ketika sampai Betul Kebakaran Sekeliling rumah Abu Darda Tapi Rumah Abu Darda Yang di tengah Tidak kebakaran Wahyu Abu Darda Kenapa Engkau bisa yakin Aku yakin rumahku Tidak kebakaran Kata Abu Darda Karena aku mengamalkan Apa yang diajarkan Nabi SAW Wirit Nabi SAW Apa itu Abu Darda Mahal ini Wirit Jadi bilang Abu Darda Nabi mengatakan bahwasannya Siapa yang membaca Wirit ini Di pagi hari Maka dia Keluarganya Dan hartanya Dia keluarganya Dan hartanya Tidak akan terkena musibah Pada hari itu Ini Wirit Ada di dalam Wirtul Latif Yang disusun oleh Imamul Haddad Semua yang ada Di Wirtul Latif Yang dibaca setiap habis subuh Itu semuanya Wirit-wirit sakti Semuanya ampuh Dan Masya Allah Ada semua disitu Apa Wirit itu Abu Darda Kata sahabat tadi Abu Darda Agak panjang Ini kisah Abu Darda Jadi diriwayatkan dari Abu Darda Bahwasannya Nabi SAW Bersabda Barang siapa Yang keluar dari rumahnya Untuk meluntut Suatu ilmu Lihat bahasanya disini Ilman Satu ilmu saja Bukan uluman Bukan ilmu Hanya satu ilmu Dia keluar dari rumahnya Untuk menuntut Suatu ilmu Allah akan permudah Jalannya Untuk ke surga Dia datang Pergi keluar dari rumahnya Pergi suatu majlis Untuk menuntut Hanya satu ilmu saja Kalau seandainya Dia dapatkan Maka itu akan Memudahkan jalannya Untuk ke surga Bagaimana Kalau seandainya Kita mencari Penuh Mendapatkan Banyak ilmu pengetahuan Terutama ilmu agama Semoga yang hadir disini Dimudahkan jalannya Oleh Allah Untuk menuju ke surga Amin Dan belum sampai disitu Hadis tersebut Dan bahasanya Para malaikat Itu meletakkan sayapnya Mengapakan sayapnya Untuk penuntut ilmu tadi Kenapa? Karena ridho Dengan apa yang mereka Perbuat Ridho puas Dengan apa yang mereka Perbuat Ulama menafsirkan Para malaikat tadi Mengepakkan sayapnya Karena Orang-orang penuntut ilmu tadi Mereka itu Mengambil Mencari Mempelajari Warisannya Nabi SAW Karena itu Karena itu Para malaikat Hormat Tunduk Dengan orang yang Menuntut ilmu Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak mewariskan Dinar dan dirham Tidak mengwariskan Uang-uang Yang tak bernilai Harganya Tapi Para Nabi Rasul Mewariskan Ilmu pengetahuan Nabi khusus Ilmu agamanya Allah SWT Karena itu Para malaikat Hormat Kepada penuntut ilmu Talibin ilim Semua yang hadir disini Dan Ada lanjutan hadis tadi Wal-alimu Fal-yastaghfirullahul Mal Fal-yastaghfirullahul Manfis samawati Manfis ard Hatta l-hitanul ma Disebutkan disitu Dan bahwasannya Orang alim Orang yang mengamalkan ilmunya Orang yang berilmu Dan mengamalkan ilmunya Maka Beristighfar Kepadanya Dimohonkan ampun Kepadanya Semua yang ada di langit Dan di bumi Allah Kita menuntut ilmu Kita dapat ilmu Jadi orang alim Dan kita Mengamalkan ilmu kita Semua yang ada di langit Dan di bumi Mohon ampun Untuk kita Hatta l-hitanul ma Bahkan ikan-ikan yang ada di laut pun Akan meminta ampun Kepada kita Ini pentingnya Menuntut ilmu Hadir di majlis-majlis ilmu Seperti ini Tadi Padahal ilman saja Satu ilmu Apalagi kalau Seandainya kita sering Menghadiri majlis ini Sering menghadiri majlis itu Setiap malam Hadir majlis Setiap malam Hadir kegiatan-kegiatan Islam Insya Allah Dimudahkan kita Untuk jalan Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bahkan Di riwayat lain Disebutkan Diteritakan disitu Ketika Malaikat berdialog Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang orang-orang Yang berdikir Hadir di majlis-majlis ilmu Ada salah seorang malikat Mengatakan Ya Allah Ada satu orang Dia hadir disitu Tapi dia punya Apa namanya Keperluan lain Dia hadir disitu Hanya duduk Dengan niat Bukan menghadiri majlis ilmu Hanya kebetulan lewat Dilihatnya ada temannya Dia hadir Ataupun Dia hadir karena Misalkan Makanannya enak Ini Masjid Agung Insya Allah Makannya enak nih Nasi kuning Misalkan nasi kebuli Atau apa Dia hadir karena itu Ya Allah Bagaimana ya Allah Tetap Orang ini Akan dikumpulkan bersama Orang-orang Ahli zikir Ahli ilmu tadi Dan diampunkan Rasul-rasanya semuanya Allah Ini keutamaan Majlis ilmu Dihormati malaikat Diangkat derajatnya Dihapuskan Rasul-rasulnya Kalau seandainya Kita mengamalkan ilmu kita Dan dimudahkan jalan kita Ke surga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W. Inilah yang diajarkan Nabi S.A.W. Disebutkan bahawasanya Barang siapa yang mengamalkan sunnahku Menghidupkan sunnahku Maka berarti Dia mencintaiku Kata Nabi S.A.W. Dan barang siapa yang mencintaiku Maka dia akan di surga Bersamaku nanti Kata Nabi S.A.W. Kita amalkan sunnah-sunnah Nabi S.A.W. Mulai dari hal-hal yang kecil Masuk ke WC dengan kaki kanan Masuk WC dengan kaki kiri Yang keluar dengan kaki kanan Yang belum niat Iktikaf Silahkan niat Iktikaf Di masjid Ini termasuk Sunnah-sunnah Nabi S.A.W. Supaya kita dikenal Oleh Nabi S.A.W. Dan jangan lupa Perbanyak salawat kita Kepada Nabi S.A.W. Karena Salah satu Nabi mengenal umatnya Dengan banyaknya Salawat kita Terhadapnya Disebutkan di dalam ceramahnya Al-Habib Ahmad Al-Habsi Bahawasanya Ada seorang bermimpi Bertemu dengan Nabi S.A.W. Dia panggil Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Tak mau Rasulullah Menoleh Dia panggil lagi Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Tetap Rasulullah Tak mau menoleh Akhirnya Dia datangi Rasulullah Dia berdiri di hadapan Rasulullah S.A.W. Dia bilang Ya Rasulullah Apakah engkau marah Kepadaku Rasulullah mengatakan Tidak Bagaimana aku Memarah kepadamu Sedangkan aku Tidak mengenalmu Kata Nabi S.A.W. Kaget dia Ya Rasulullah Engkau tidak mengenalku Bukankah para ulama Mengatakan bahawanya Kenalnya engkau Dengan umatmu Melebihi kenalnya Seorang ibu Terhadap anaknya Dan cintanya Engkau kepada umatmu Melebihi cintanya Seorang ibu Terhadap anaknya Saudaku Benar apa yang Dikatakan para ulama Cintaku terhadap umatku Melebihi cintanya Seorang ibu Terhadap anaknya Dan kenalnya Aku terhadap umatku Melebihi kenalnya Seorang ibu Terhadap anaknya Lantas ya Rasulullah Kenapa engkau Tidak mengenalku Kata Rasulullah Bagaimana aku Mengenalmu Sedangkan engkau Tidak pernah Bersolawat Kepadaku Kata Nabi S.A.W. Kenalnya Aku terhadap umatku Tergantung Kadar salawatnya Dia Terhadapku Kata Nabi S.A.W. Semoga Kita semua Yang hadir Di sini Mendapatkan Keberkahan Dicintai Allah Dikenal oleh Rasulullah S.A.W. Dan dikumpulkan Bersama Nabi S.A.W. Nanti Semoga Yang hadir Di sini Yang punya Banyak urusan Dimudahkan urusannya Yang punya Banyak hajat Dimudahkan hajatnya Dikabulkan Semua hajatnya Yang diangkat Derajat kita Diberikan kita Keberkahan Dan keafiatan Dan diwafatkan Kita dalam Keadaan Husnul Khotimah Dan bertemu Nabi S.A.W. Mungkin Ini saja yang dapat Saya sampaikan Apabila Ada kata-kata Saya yang Menyinggung Hadirin sekalian Saya mohon maaf Yang sebesar Besarnya Karena saya Hanyalah seorang Anak kecil Yang masih harus Banyak belajar Dan masih harus Banyak ditegur Terima kasih Kepada Bangurus Masjid Agung Semoga Semuanya Mendapatkan berkah Dan dibalas oleh Allah S.W.T Amin Wallahumusta'an Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh